Intro Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah terpaksa membubarkan kegiatan pengenalan dan silaturahmi mahasiswa atau PSM 2020 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palangkeraya Alasan pembubaran dilakukan karena tidak mendapat izin mengumpulkan orang banyak dari Satgas COVID-19 setempat Pembubaran kegiatan PSM 2020 Fakultas Syariah oleh Tim Satgas COVID-19 Palangkeraya dilakukan Rabu kemarin sempat mendapat perlawanan dari panitia pelaksana dengan cara menghalang-halangi petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan petugas BPBD memasuki gedung Atas sikap panitia PSM Fakultas Syariah IAIN Palangkeraya tersebut Ketua Harian Satgas COVID-19 Palangkeraya menyayangkan sikap panitia yang tidak kooperatif tersebut Bahkan Kapolres Tapalangkeraya, Kombes Polisi Dwi T. Jaladri mengancam akan memproses pihak panitia sesuai hukum dan adanya dugaan pelanggaran prokes dibalik acara tersebut Niat utamanya adalah pencegahan penularan penyakit COVID-19 tersebut Jadi tidak ada niatan lain dari, baik dari Bapak Kapolres, selaku Wakil Ketua dan juga dari Satgas sendiri untuk pembubaran, apakah ada keuntungan bagi kami, ya tidak lah Tapi ini adalah untuk keselamatan semuanya Jadi keselamatan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya Iya, memang sepertinya pintu dikunci Jadi pada saat kita mau masuk, pintunya sudah dikunci dan disuruh dibuka dari dalam Jadi kelihatannya dikunci dari dalam, sehingga kita tidak bisa masuk Kami sudah berkoordinasi dan kami sudah mendapat perintah dari Pak Kapolda Kami sudah menyampaikan ke Pak Malikota dan Bu Emi bahwasannya kegiatan masyarakat yang berupa pengumpulan massa semuanya harus mendapat rekomendasi dan mematuhi protokol kesehatan Kita akan proses, kita tidak main-main Karena situasi sekarang adalah sudah mendekati Pilkada Kalteng Jadi jangan sampai menjadi kelas terbaru Peningkatan COVID-19 di Kalimantan, di Palangkaraya ini sudah cukup meningkat sampai dan sudah mendekati zona merah Sementara itu, Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya berdalih kegiatan belum dimulai dan masih tanggung jawab dari pihak Panitia Namun demikian, ia mengakui kegiatan tersebut belum mendapat izin rekomendasi dari tim Satgas Dalam satu jam, itu kan, hanya untuk registrasi Acaranya belum mulai, Pak Acaranya hari Jumat, Pak Hanya untuk registrasi Jadi, mungkin kata gue, kalau begitu saya minta satu dua hari harus tetap kegugus gitu kan kemarin, saya sudah panggil Ketua Panitia Tidak ada pakut, saya sudah bertanggung jawab kalau ini tidak ada kegiatan Lalu dia mau kegugus pagi itu dan membawa surat bahwa saya sudah masukkan data perumunan Sampai surat saya tunggu, Pak Dan sudah ada bukti tagap dari itu Nah, saya minta besok, hari ini ada survei tim gugus dulu konsultasi ke kita Ya, memang, ya, Tri, karena memang belum Belum, belum, ya Tim Satgas COVID-19 Palangkaraya Palangkaraya berharap dengan kasus ini masyarakat lebih mengerti dan bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 yang dari hari ke hari menunjukkan peningkatan kasus khususnya di kota Palangkaraya Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Beben dan Oden Banwapos TV melaporkan